Welcome to Komplitube Channel Presents tersebutnya itu 13MP dan sekarang menjadi 8MP sedangkan untuk kamera depan itu masih sama 20MP nah jadi itu kemudian untuk yang kedua mungkin kalian terjur dengan itu ya spesifikasinya Poco X3 Pro yang begini yang mana bisa mainin Genshin Impact atau game-game besar itu ya dengan lancar dan iya itu saja tentang performa ya tapi kalian nggak bisa ragukan tentang Poco X3 NFC ini kalau untuk bermain Mobile Legends Genshin Impact sudah sampai Ultra sedangkan yang Pro juga sama Ultra ya dan untuk PUBG dan Genshin Impact memang lebih gahar yang Pro tapi kalian bisa akali ini dengan key effect tools guys dengan key effect tool buat main PUBG yaitu bisa stabil stabil juga di smooth extreme ya stabil sedangkan Genshin Impact juga stabil meskipun tidak selalu 60fps dan dari beberapa review kawan-kawan youtuber yang mencoba Genshin Impact di Poco X3 Pro itu ya bisa di grafis tertinggi 60fps tapi ya kalau udah panas akan turun fpsnya guys jadi nggak selalu stabil 60fps terus untuk Genshin Impact karena memang X3 Pro itu bukan HP gaming ya guys tapi HP dengan spesifikasi tinggi saja atau lebih tinggi dari Poco X3 NFC sedangkan untuk yang ini biasa yang NFC ya itu juga nggak bisa dibilang lemot ya guys ini cepat untuk edit video ataupun browsing misalkan aplikasi aplikasi besar seperti Shopee Instagram itu masih lanjai lancar untuk kinemaster itu export 2GB saja nggak ada 10 menit ya 2GB itu besar ya export video yang durasinya belasan menit itu juga masih cepat pakai X3 NFC tapi kalau kalian yang bersih keras untuk mencari performa gaming yang bagus ya bolehlah tukar dengan X3 Pro ya tapi sayang kalau misalnya ini dijual ini pasti harganya turun dan kalian harus tambah uang sekitar 700 ribuan lagi ya kalau misalnya ini laku 2.700an tapi untuk kalian yang jarang main game dan sudah punya ini maka tidak perlu ganti kemudian X3 Pro dan X3 NFC biasa ini itu sama-sama ya layarnya sama kualitas layarnya sama tarjernya juga sama fast charging juga keduanya ya Oke jadi kesimpulannya guys ya kalian tidak perlu upgrade ke Poco X3 Pro kalau kalian bukan merupakan gamer yang terlalu kompetitif ya artinya jarang-jarang main game aja tapi kalau kalian sebelumnya belum punya Poco X3 NFC ya maka saya rekomendasikan yang ambil yang Pro saja karena tentunya dengan pembaruan itu X3 Pro akan lebih maksimal dalam performanya atau lebih tinggi dari NFC biasa inilah ya dan untuk kameranya meskipun diturunkan itu enggak masalah ya karena saya lihat beberapa youtuber yang mengkomparkan ya foto dan juga video dari X3 NFC dan X3 Pro itu yang nggak ada perbedaan yang sangat jauh ya sama saja meskipun ada penurunan resolusi kameranya ya sensor itu tapi kalau kalian bersih keras mau tukar atau mengupgrade meskipun sudah punya ko X3 NFC ini tidak apa-apa kalau memang punya budget banyak ya seperti teman saya guys dia sudah punya yang ini ya saya suruh beli X3 Pro dia nggak mau karena dia mau ambil yang itu katanya Poco F3 ya atau F3 itu jadi dia maunya kalau mau upgrade-upgrade yang lebih tinggi sekalian saja ya jadi seperti itu guys dan semoga video ini ini memberikan solusi bagi kalian yang bimbang kalau mau upgrade ataukah tidak seperti itu ya dan saya mohon maaf kalau ada salah kata-kata ataupun perkataan yang tidak benar bisa kalian tulis di kolom komentar ya kita sharing-sharing di situ kita ngobrol asik di komentar dan saling bertukar ilmu begitu saja guys terima kasih telah menonton semoga sehat selalu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati